Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar anak-anak hebat kelas 5 buku harap kalian dalam keadaan sehat semuanya ya baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, perubahan wujud benda dan pola lantai tari baik anak-anak kita bahas yang pertama ya, menjelang peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Sukarno, Dr. Andes Muhammad Hatta dan Dr. Rajiman Widio Diningrat berangkat ke kota Dalat Vietnam untuk bertemu General Therauchi dan tanggal 11 Agustus akhirnya mereka bertemu dan membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan kepada seluruh Jepang agar menghentikan perang dan mengakui kesalahan tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda yang dibimbing Hairul Saleh mengadakan pertemuan di Jalan Pegangsaan Timur 17 Jakarta agar Insinyur Sukarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Insinyur Sukarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Tengklok di daerah Karawang, Jawa Barat para pemuda bermaksud mendesak kedua tokoh itu agar mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya sementara itu, di Jakarta terjadi perundingan antara Mr. Ahmad Subarjo wakil golongan tua dengan Wikana dan Yusuf Kunto, wakil golongan muda mereka sepakat akan menjemput Insinyur Sukarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta setibanya di Jakarta, mereka langsung menuju rumah Laksamana Maida kepala perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia sebelum merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia Insinyur Sukarno dan Muhammad Hatta menemui Mayor Jenderal Nisi Mura untuk menjajagi tentang proklamasi namun Nisi Mura melarang Insinyur Sukarno dan Muhammad Hatta untuk mengadakan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia Insinyur Sukarno dan Muhammad Hatta menyimpulkan bahwa tidak ada gunanya lagi membicarakan kemerdekaan dengan pihak Jepang malam itu juga segera diadakan musyawara untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia perumusan naskah proklamasi disusun oleh Insinyur Sukarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo Setelah teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik kemudian teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Sukarno dan Muhammad Hatta dan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Kediaman Insinyur Sukarno Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, pukul 10 Berikut adalah teks proklamasi Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Nah, coba kalian hafalkan ya teks proklamasi ya nak ya Kita lanjut Setelah teks proklamasi dibacakan acara dilanjutkan dengan pengibaran benderah merah putih yang dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendra Ningrat dengan diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia disebarluaskan melalui kantor berita Jepang yang bernama Domai dan juga disebarluaskan melalui surat kabar Suara Asia di Surabaya Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang Nah, sidang tersebut atau rapat menghasilkan keputusan penting yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Insinyu Sukarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh Komite Nasional Pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI kembali bersidang untuk melanjutkan sidang sebelumnya Sidang PPKI itu menghasilkan beberapa keputusan yaitu menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas Presiden dalam pemerintahan membagi wilayah Indonesia menjadi 8 daerah provinsi Baiklah anak lanjut kita ke pelajaran IPA ya Nah, disini ada gambar pengibaran bendera Nah, pengibaran bendera pada pembacaan teks proklamasi diadakan pada pukul 10 ya Nah, disitu akan terjadi ada panas dari matahari Nah, panas matahari juga termasuk energi panas ya Nah, coba dilihat disini nak Energi panas juga disebut kalor Energi panas yang dihasilkan dari sumber energi panas Semua yang dapat menghasilkan panas disebut energi panas Apa sih saja sumber energi panas itu nak? Nah, ini adalah sumber energi panas Kalian sudah belajar ini di tema 6 ya Jadi, kalian masih ingat kan? Baik, kita lanjut ya Kita mencoba perubahan wujud benda Kalian tahu tidak? Bahwa energi panas itu dapat merubah wujud benda lho? Nah, coba kita ya Langkah-langkah percobaannya Letakkan wajan teflon di atas kompor Yang kedua, masukkan margarin padat ke dalam wajan Nah, yang ketiga Nyalakan api kompor dengan nyala api kecil Amati perubahan yang terjadi Nah, setelah api dinyalakan Perubahan apa yang terjadi nak? Betul sekali Margarin akan mencair atau meleleh Yang keempat Nah, besarkan api kompor Kemudian amati perubahan yang terjadi Nah, kali ini apinya lebih besar Apa yang terjadi ya? Oke, betul sekali Margarin akan mencair Kemudian mendidih dan menguap Nah, kesimpulan dari percobaan ini apa nak ya? Jika benda pandat dipanaskan Makan akan berubah wujud menjadi benda cair Oke, kita lanjut ya Kita lanjut tentang pola lantai Taukah kamu bahwa peristiwa perjuangan perang juga menjadi ide dalam tari tradisional Di beberapa daerah terdapat beberapa tarian perjuangan atau perang Nah, disini adalah bentuk-bentuk tari tersebut ya Tari gantar dengan pola lantai seperti ini Tari pakarana ya Dengan pola lantai seperti ini Tari jangger dengan pola lantai seperti ini Tari serimpi pola lantainya seperti ini Dan tari merak pola lantainya seperti ini Baik anak-anak Tugas kalian hari ini adalah Silahkan kalian kerjakan Di buku paket halaman 72 Mencari jenis tari sesuai pola lantai Nah, di buku kalian Itu perintahnya carilah gambar Tidak perlu mencari gambar ya Kalian tulis saja nama tariannya Setelah dikerjakan foto tugas kalian Dan kirimkan ke WA malis kelas kalian masing-masing ya Baik anak-anak Terima kasih untuk pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat buat kalian ya Bukur akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap salat lima waktu Setelah salat duha ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati